Badan Narkotika Nasional atau BNN menyampaikan laporan akhir tahun mengenai pencapaian-pencapaian dalam pemberantasan narkoba. Apa saja pencapaiannya? Berikut kami hadirkan konferensi Bars yang digelar BNN beberapa saat yang lalu. Takseramat limpahnya hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat melaksana tugas pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cerai ini khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perangkat gelap narkotika. Berkara-kara sekalian sebelum saya menyampaikan hasil capaian kerajaan dalam penanganan masalah narkoba, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air. Semoga perayaan Natal pada tahun ini membawa pada tahun ini membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan bagi seluruh umat Kristiani. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya kita ketahui bahwa bangsa ini dihadapkan dengan persasaran situasi daunan narkoba dan mengharuskan kita untuk mengambil langkah-langkah penting dalam upaya mempertahankan bangsa dan negara dari ancaman kejahatan narkotika. Oleh karena itu, sinergitas dalam menangani ini perlu dilakukan oleh badan narkotika nasional dengan kepolisian, tentara nasional, serta Direkturat Jenderal Biaya dan Cukai. Tahun ini merupakan tahun yang berjahat dalam sinergitas perlindakan kejahatan narkoba karena kita membangun sinergitas dari penanganan B4JN. kita sudah berhasil menarik empat periura menengah TNI aktif untuk menduduki jabatan dalam struktura organisasi BNN. Hal ini merupakan bentuk keseriusan negara dalam menghadapi masalah narkotika yang kita tuduhkan pada porsi, termasuk salah satu adalah Perang Modern atau Proxure. Sebagai pertanggung jawaban kepada publik, saya cakapkan bahwa pada tahun ini kita telah bertugas dan bersama keseluruhannya telah mengungkap 46.537 kasus. dan 27 ini tindak pidana pencucian uang. Jadi 50 kasus narkobanya itu ada 46.537 kasus narkoba, 27 tindak pidana TPPU-nya. Jadi seperti saya sampaikan, kita mengungkap narkoba jaringan diselesaikan dengan tidak pidana pencucian uang. Dan kita telah mengamankan 58.365 tersangka. Jadi kita menyumbang, menyumbang ke LAPAS itu dalam tahun ini adalah 58.365 tersangka. 34 tersangka ditambah 34 tersangka TPPU dan tersangka lainnya 79. dan yang 79 ini kita terpaksa sudah mendalui, tidak melalui pengadilan. Ya, karena dihadiahi peluru tajam dan sudah berangkat duluan. Jadi 79 orang ya, selama 2017. Ya, tidakkan tegas ini merupakan bukti keseriusan aparat penegah hukum dalam melawan kejahatan narkotika. Rekan-rekan, ada sekalian yang saya hormati. Dari kasus yang diungkap barang bukti narkoba yang berhasil disita ya, berupa sabu ya, sabu yang pertama. 4 ton, 71 ya, 4,71 ton ya. Kalau tahun lalu kita 3,4 ton sekarang 4,71 ton jadi ada peningkatan. Peningkatan ini karena biatnya kita melaksanakan penegakan hukum ya, karena operasi. 151,22 ton ganjak ring ya, tahun ini. Jadi saya ulangi 151,22 ton ganjak ring yang kemarin diantaranya kita mengusahkan 2,5 ton yang baru-baru kemarin. kemudian estasi 2,940,748 butir pelestasi ya. Ini dan 627,84 ya. ini kilogram serbuk estasi ya. Ini yang narkobanya ya. Tapi kita tidak masuk karena PLPCC karena memang bukan kewenangan kita ya. Termasuk preklusor yang kemarin. Sedangkan dalam kasus TPPU ya, TPPU tahun ini yang bisa kita sudah tangani dan bisa kita sita ya. tahun ini ya. Aset ini asetnya ya. Ini 105 miliar 17 juta rupiah. Ini yang kita sita aset ya. Walaupun sebenarnya masih berlanjutan, berkelanjutan karena yang kita sedang diterusuri atau diterusuri oleh PPATK jumlahnya triliunan. ya. Tapi yang sudah putus kita bisa sita 2017 ini asetnya adalah 105 miliar 17 juta rupiah. Dan pada tahun ini tepatnya 20 Februari 2017 BNR telah menerima barang rampasan ya. Dari hasil tidak pidana pencucian uang itu ya. Senilai dari dengan 27 miliar 282 juta 130 ribu rupiah. Nah ini ini dimanfaatkan untuk langkah-langkah dukungan pemberantasan ya. Di antaranya adalah beberapa gedung yang kita gunakan untuk kantor ya. Atau tempat untuk unit bekerja di beberapa tempat. Dekat-dekat sekalian selain melakukan perindakan terhadap kejahatan narkoba untuk menerima jumlah pasokan narkoba yang masuk ke Indonesia ya. Penanganan masalah narkoba juga dilakukan dengan kita menekan pangsa pasar. Yaitu dengan langkah-langkah preventif guna membentuk masyarakat-masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Ini upaya pencegahan untuk menekan diman. BNN sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban penuh dalam penanganan permasalahan narkoba telah pasal program dan kaitan pada sasaran kaum muda atau kaum muda yang merupakan target pasar dari jaringan seringkat narkoba. Sekarang adalah di kalangan muda. Dimana pada tahun 2017 BNN berusaha walaupun belum secara keseluruhannya kita berusaha memasukkan program materi mata pelajaran dalam kurikulum sekolahan dari tingkat PAUD TK itu SD SMP sampai SMA yang secara nasional belum bisa berjalan namun kita melalui wilayah kabupaten maupun provinsi yang sekarang ada empat wilayah provinsi yang sudah menerapkan program edukasi dalam rangka pencegahan atau penekanan demand diantaranya adalah Provinsi Makhluk Utara kami terima kasih kepada Provinsi Makhluk Utara yang sudah menerapkan secara keseluruhannya sampai tingkat kampaten kemudian Provinsi Bali Jawa Timur Surabaya dan Kalimantan Timur yang sudah betul-betul menerapkan program anti-narkoba atau pelajaran tentang permasalahan narkoba dalam kurikulum pelajaran dari tingkat TK SD SMP sampai SMA kami juga memberikan apresiasi yang setidiknya kepada pemerintah Provinsi dan daerah yang telah menciptakan generasi muda yang sehat yang anti-narkoba dengan membangun kekuatan penggiat-penggiat anti-narkoba di seluruh Provinsi yang sudah aktif dalam bidang pemberdayaan masyarakat BNN dengan bekerja sama beberapa kementerian lembaga diantaranya adalah kementerian pertanian perindustrian menteri bapak penat termasuk bulog bahwa BNN mencarikan solusi penanganan masalah ganja di Aceh jadi di Aceh ini adalah penghasil ganja yang besar di Indonesia dan kita beberapa kali melakukan langkah-langkah pemberantasan penindakan dan menemukan berapa ratus hektare lahan ganja dimana kita juga menyita 151 ton lebih ganja dari Aceh maka kita harus memberikan juga jalan solusinya bukan hanya menindak melakukan penindakan karena setelah dievaluasi oleh BNN bahwa petani-petani ganja di Aceh ini hanya dimanfaatkan oleh jaringan atau bandar dari narkoba mereka hanya dibayar untuk menanam sedangkan yang memiliki paksa pasar adalah jaringan atau pemodal sehingga kita bekerjasama dengan pemerintah Aceh baik itu provinsi maupun kabupaten lahan-lahan ekskanja dengan kita melibatkan petani-petani yang ada di situ dengan kekuatan dukungan dari kementerian lembaga terkait maka kita membuat grand design alternative development yaitu melatih membiasakan mengajak masyarakat masyarakat petani di Aceh untuk menanam selain ganja jadi menanam padi kopi dan yang lain-lainnya jagung ini sudah kita mulai kemarin di Aceh dimana ini juga dihadiri oleh beberapa kementerian termasuk menteri pertanian ini solusi dari BNN untuk menghadapi masalah ganja di Aceh dengan program alternative development dan ini jangka panjang dan mudah-mudahan ini juga akan bisa menjadi kegiatan atau program nasional yang pada akhirnya program ini dapat meningkatkan ketahanan pangan ketahanan pangan bagi negara kita karena kita pedayakan masyarakat petani yang ada di seluruh wilayah yang sekarang menjadi proyek-proyeknya adalah Aceh jadi ini rekan-rekan termasuk satu lagi kita juga punya program rehabilitasi rehabilitasi ini tahun ini ya kita bisa merehab 1523 orang dan ini yang direhabitasi untuk pasca rehabilitasi kita berhasil melaksanakan pasca rehabilitasi 7829 orang ini langkah-langkah kita kenapa hanya bisa segitu inilah yang baru kita lakukan sesuai dengan standarisasi rehabilitasi jadi hasil yang kita lakukan saat ini ini adalah hasil nyata yang mempunyai kualitas dan bisa dipertanggungjawabkan jadi tidak seperti yang lalu dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan